Di samping itu, perda RTRW juga merupakan dasar aturan induk dari semua perizinan dan menjadi salah satu perda prioritas untuk ditindaklanjuti. Sehingga setiap pembahasannya penting dihadiri semua anggota Pansus dan SKPD. Sementara itu, Kepala Subbagian Perundang-Undangan Sekdako Banjarmasin Jepri Pransa usai rapat bersama anggota Pansus di gedung DPRD membenarkan rapat pembahasan kali ini fokus pada perampingan pasal. Ini untuk menindaklanjuti adanya atensi dari kementerian. Apabila ada pengulangan ketentuan dan peraturan di atas seperti amanah undang-undang atau permen dan lainnya, maka harus dihilangkan dari draft rancangan peraturan daerah yang ada. Ditambahkan Jepri, beberapa ketentuan dihilangkan namun diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang wilayah. Perda RTRW juga merupakan dasar aturan induk dari semua perizinan dan menjadi salah satu perda prioritas untuk ditindaklanjuti. Sehingga setiap pembahasannya penting dihadiri semua anggota Pansus dan SKPD. RTRW ini kan dasarnya aturan-aturan induk dari semua perizinan. Jadi kan RTRW kemudian RTR, jadi kesesuaian ruang ini kan syarat utama dari terbitnya perizinan. Makanya dalam pasca terbit undang-undang cipta kerja, RTRW itu menjadi salah satu perda yang prioritas untuk ditindaklanjuti disesuaikan dengan ketentuan undang-undang cipta kerja. Rizna Banjar TV